Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan masih terus selalu bersemangat untuk mengikuti setiap mata kuliah di Prodi Tatris Bahasa Indonesia Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar gambaran umum fonologi Secara detailnya apa saja berikut penjelasan lebih lanjut Yang pertama kita akan membahas pengertian fonologi baik itu dari segi etimologisnya, kemudian dari segi pendapat para ahli dan juga makna atau arti yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemudian yang kedua kita akan membahas cakupan fonologi Kemudian yang ketiga kedudukan fonologi di antara bidang linguistik lainnya Dan yang terakhir kita akan belajar manfaat fonologi dalam penyusunan ejaan Bahasa Indonesia Pengertian fonologi yang pertama Secara etimologis, fonologi itu berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu Jadi kalau disatukan, bisa diambil kesimpulan adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fonologi merupakan bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya Jadi fonologi itu adalah salah satu dari bidang linguistik Linguistik ada banyak sekali yang dibahas Ada morfologi, kemudian ada semantik, ada leksikologi, dan masih banyak lagi Fonologi merupakan bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia Ini adalah pengertian yang disebutkan oleh Cair di bukunya tahun 2009 pada halaman pertama mengenai fonologi Jadi mungkin kalian bisa memberikan kesimpulan sendiri ya mengenai apa itu fonologi bisa dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri baik itu dari segi etikologis digabung dengan pendapat para ahli Selanjutnya kita akan membahas tentang cakupan fonetik Fonetik itu memiliki dua cabang kajian Jadi misalnya nanti dalam penelitian fonologi itu akan ada dua hal berbeda yang akan dibahas Yang pertama adalah fonetik dan yang kedua fonemik Tergantung fokus pada penelitian itu kemana lebih ke arah fonologi yang cabang fonetik atau fonologi yang cabang fonemik Yang pertama, cabang yang pertama adalah fonetik Fonetik yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa Sedangkan fonemik adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna Secara umum nanti akan lebih kita pahami pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan fonologi dalam cabang ilmu linguistik lainnya Ada banyak sekali cabang ilmu linguistik dan fonologi ini tidak dapat terpisahkan Ada bidang morfologi, ada bidang sintaksis, bidang semantik, bidang leksikologi, bidang dialektologi, linguistik terapan, dan psikolinguistik Pada minggu lalu saya sudah memberikan contoh kepada kalian Contoh kajian dalam bidang fonologi Salah satunya adalah mengkaji tentang perkembangan bahasa atau pemerolehan bahasa pada anak Nah kira-kira itu lebih masuk kemana? Nah ternyata itu lebih masuk pada psikolinguistik Jadi mengkaji pemerolehan bahasa pada anak itu masuk dalam kajian psikolinguistik dan dalam psikolinguistik itu juga namanya saja pemerolehan bahasa pemerolehan bahasa pasti yang dikaji adalah bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh anak melalui alat ucap mereka dan itu tidak terpisahkan dari fonologi itulah yang saya maksud sebagai kedudukan fonologi dalam cabang yang lain yaitu dalam hal ini cabang psikolinguistik dan masih banyak lagi yang akan kita bahas pada slide berikutnya yang pertama kita akan membahas tentang fonologi dalam cabang morfologi ini kedudukannya bagaimana? kira-kira morfologi itu adalah kajian yang mengkaji tentang kata masih dari satuan kata kalau sintaksis itu mengkaji susunan kalimat kalau morfologi satuannya lebih kecil yaitu kata bentukan kata bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi misalnya ketika menjelaskan morfem dasar butuh mungkin kita atau orang orang biasa orang biasa pada umumnya butuh itu disebut sebagai kata tetapi dalam ilmu linguistik butuh itu dikatakan atau disebutkan sebagai morfem morfem dasar itu kembali ya misalnya ketika menjelaskan morfem dasar butuh diucapkan secara bervariasi jadi ini tergantung juga oleh penutur bahasanya ada yang menyebutkan atau ada yang menyampaikan dengan butuh ada yang butuh semuanya pakai u kecil ya butuh ada yang butuh nah itu yang betul adalah butuh ada juga penutur tertentu yang mungkin terpengaruh oleh penggunaan bahasa di lingkungannya ya menjadi butuh u nya besar semua u besar disini maksudnya adalah antara bunyi u dan u di tengah-tengahnya sehingga banyak terutama orang-orang yang daerah malang ya kalau kalian punya rekan atau saudara di daerah malang seringkali menyebutkan kata u besar itu sebagai di antara-antara u dan u jadi menyebutkannya bukan butuh bukan butuh tapi butuh nah itu adalah salah satu bejala bahasa ya fenomena berbahasa dalam kaitannya dengan morfologi dan itu bisa kalian teliti ya kalian teliti salah satunya sebagai penelitian misalnya kalian ingin mengkaji fonologi dalam cabang morfologi terkait kata-kata atau bahasa yang digunakan oleh orang Jawa dengan orang Sunda misalnya perbedaannya ya orang Jawa orang kediri dengan orang malang misalnya itu bisa dijadikan penelitian ya salah satunya yang tadi saya sebutkan berbeda lagi jika diucapkan butuhkan nah butuhkan ini berarti sudah mendapatkan proses morfologis yaitu dengan penambahan morfem sufik kan sufik itu apa sufik itu adalah akhiran selanjutnya adalah fonologi dalam cabang sintaksis jika morfologi itu lebih membahas pada bentukan kata ya baik itu morfem dasar kemudian mendapatkan imbuhan atau mendapatkan yang tadi saya sebutkan akhiran awalan sufik atau grafik dan seterusnya kalau cabang sintaksis ini lebih luas yaitu pada tataran kalimat kalau kalimat itu kan terdiri atas beberapa kata bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat kamu berdiri kamu berdiri itu merupakan kalimat berita kamu berdiri itu kalimat tanya dan kamu berdiri kalimat perintah dan ketiga jenis kalimat ini dibedakan dengan adanya perbedaan penggunaan tanda baca yang pertama kalimat berita itu diakhiri dengan titik kalimat kedua diakhiri dengan tanda tanya dan kalimat yang ketiga diakhiri dengan tanda serul dan itu memiliki makna yang berbeda-beda pengucapannya pun intonasinya pun juga berbeda perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan hasil analisis fonologis yaitu tentang intonasi jeda tekanan nah itu itu juga dibahas dalam fonologi sehingga tidak bisa berdiri sendiri ya kalau kita mau membahas tentang sintaksis yang dimana membahas tentang intonasi membahas tentang punktuasi ya punktuasi atau tanda baca itu kita membutuhkan analisis dari fonologis seperti intonasi jeda dan tekanan pada kalimat yang ternyata dapat membedakan maksud kalimat terutama dalam bahasa Indonesia oleh karena itu di dalam sebuah persidangan biasanya ada seseorang atau pengamat bahasa yang dapat mengetahui gerak-geri kemudian pengucapan dari seorang terdekwa apakah dia berbicara benar apakah dia bicara tidak sebenarnya semua itu bisa dianalisis dari segi bahasa begitu khususnya pada penggunaan kajian fonologi selanjutnya kita akan membahas fonologi dalam cabang semantik semantik ini berkonsentrasi pada persoalan makna dan disini dalam membahas persoalan makna itu seorang peneliti memanfaatkan hasil telah dari fonologi misalnya dalam mengucapkan sebuah kata itu dapat divariasikan atau tidak contohnya tahu tahu itu maknanya sudah berbeda teras teras itu akan bermakna lain sedangkan untuk kata duduk dan didik ketika di ucapkan secara bervariasi itu bervariasi duduk ada duduk yang tadi juga saya sebutkan kemudian ada didik ada didik itu maknanya tetap sama dan itu semua dibahas dalam cabang semantik yang memanfaatkan hasil analisis dari bunyi-bunyi bahasa selanjutnya adalah manfaat dari fonologi jadi fonologi itu bermanfaat dalam penyusunan bahasa perlambangan unsur segmental bunyi ujar tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau huruf tetapi juga bagaimana menuliskan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk kata frase klausah dan kalimat kemudian bagaimana memenggal suku kata bagaimana menuliskan singkatan nama orang lambang-lambang teknis keilmuan dan sebagainya semua ini adalah manfaat dari fonologi karena bunyi ujar itu kan sudah ada sebelum ejaan itu disusun jadi sudah beribu-ribu tahun yang lalu orang-orang itu sudah bisa berbahasa alisan awalnya kan mereka menggunakan bahasa isyarat kemudian berkembang menjadi bunyi-bunyi bahasa baru kemudian dibuat penduman yaitu dalam dalam kaitannya dengan bahasa tulis sehingga fonologi atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa itu bermanfaat dalam penyusunan bahasa karena bunyi ujar itu sudah ada terlebih dahulu sebelum kemudian baru disusun aturan ejaannya itu terkait segmental kalau segmental itu mengurusi yang tadi saya sebutkan bagaimana penyusunan kata kata kalimat krosa singkatan nama orang jadi lebih pada pataran aturan ejaan tulisnya yang kedua unsur supra segmental unsur supra segmental ini lebih pada menyangkut tekanan nada durasi jeda dan intonasi dalam penggunaan bunyi-bunyi bahasa oh ini menggunakan intonasi tanya oh ini menggunakan intonasi perintah semua itu memanfaatkan fonologi yaitu dari segi unsur supra segmental perlambangan unsur supra segmental ini dikenal dengan istilah tanda baca atau punktuasi bahasa linguistiknya adalah punktuasi bahasa umumnya yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya masyarakat di luar yang ahli bidang bahasa mereka menyebutnya sebagai tanda baca oleh karena itu orang-orang bahasa orang-orang bahasa lebih baik memiliki kamus linguistik kamus linguistik itu kamus yang isinya kata-kata teknis bidang linguistik semua ada di sana tata cara penulisan bunyi ujar biasanya memanfaatkan hasil kajian fonologi terutama hasil kajian fonemik terhadap bahasa yang bersangkutan oleh karena itu hasil kajian fonemik terhadap ejaan suatu bahasa disebut ejaan fonemis selamat menikmati